Pertanyaan informasi lain, sejumlah harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan minyak goreng kemasan program pemerintah. Minyak kita jual di atas harga eceran tertinggi mencapai 17 ribu rupiah per liter, sementara harga cabai dan bawang mengalami kenaikan hingga puluhan ribu rupiah. Di pasar baru, Caruban, Madiun, Jawa Timur, harga minyak kita tembus hingga 17 ribu rupiah per liter. Padahal minyak goreng kemasan program pemerintah ini harga eceran tertingginya 14 ribu rupiah per liter. Harga cabai rawit juga mengalami kenaikan dari 40 ribu rupiah menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Harga bawang naik dari 25 ribu menjadi 40 ribu rupiah per kilogram. Di pasar Rebu Purwakarta, Jawa Barat, minyak goreng kemasan subsidi, minyak kita kian langkar ditemukan. Pedagang terpaksa menjual minyak curah tanpa merek untuk memenuhi kebutuhan pasar. Langkanya minyak kita membuat harga minyak goreng kemasan mengalami kenaikan dari kisaran 18 ribu hingga 20 ribu rupiah per liter tergantung setiap mereknya. Sementara minyak goreng curah dijual 16 ribu rupiah per kilogram. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat melakukan sidak di pasar Cisalak Depok mengatakan harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dan beberapa komoditas harganya telah turun. Di pasar Rebu Cisalak sendiri harga cabai rawit merah mencapai 60 ribu rupiah dari harga normal 30 ribu rupiah per kilogram. Dari bulok sampai ke pasar. Ya kan?